Hai selamat pagi antepel lovers dimanapun kalian berada tentunya masih bersama saya di channel candy lovers Nah guys di episode kali ini seperti yang kita tahu bahwa selama ini rencana Amanda untuk memisahkan Abimana dan juga Kinanti selalu berhasil gagal ya guys Namun kali ini dirinya pun sepertinya telah bekerja sama bersama Anita untuk memisahkan Abi Kali ini pun Amanda dan juga Anita akan menfitnah Kinanti bahwa dirinya telah berselingkuh dengan lelaki lain Dimana kali ini selalu ada paket yang meresahkan yang datang ke rumah Abimana yang ditujukan kepada Kinanti Tak lain paket tersebut berupa coklat ya guys Itulah yang akan membuat Abimana cemburu terhadap Kinanti Disini Kinanti menjelaskan kepada Abimana bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal siapa yang telah mengirim paket tersebut untuk dirinya Dan kali ini pun Kinanti berusaha mencoba menjelaskan kepada Abimana bahwa Abimana harus percaya kepada Kinanti Namun guys disini sepertinya Abimana masih belum percaya ya guys kepada Kinanti Namun Omar Rima yang berusaha membantu menyelesaikan masalah ini pun akhirnya berhasil Dan disini David pun mencoba untuk membantu Kinanti menyelesaikan masalahnya bersama Abimana ya guys Dan ternyata rencana Amanda pun akhirnya gagal lagi karena Abimana lebih percaya kepada istrinya Abimana yakin bahwa Kinanti tidak mungkin akan melakukan hal itu terhadap dirinya Dan Abi juga begitu yakin kepada istrinya bahwa Kinanti tidak mungkin berselingkuh dengan laki-laki lain Nah guys jika kalian penasaran untuk kelanjutan sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Jangan lupa untuk terus saksikan setiap pukul 5 sore hanya di ANTV Sampai jumpa di video selanjutnya